Pertama saya akan mulai dengan kebutuhan untuk extra fooding itu Saya bagi menjadi 3 kategori ya teman-teman Yang pertama itu yang mengandung protein Yang kedua mengandung energi atau karbohidrat Dan yang ketiga itu yang mengandung serat Oke pertama dari yang mengandung protein Yang proteinnya terbesar Jadi teman-teman sekalian Yang pertama adalah telur puyuh Telur puyuh ini bisa kita gunakan untuk extra food Oke teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi masih sama Pak Guru Tetap di channelnya Jemariku Kreatif Kita masih membahas tentang dunia bedeng kenari Saat ini kita memasuki pada cara sukses bertanak kenari Yaitu cara yang ke-18 teman-teman Di cara ke-18 ini Pak Guru akan membahas Yaitu membahas seputar extra fooding Yang ini merupakan makanan pendukung Atau camilan buat burung kenari kita Nanti akan saya bahaskan satu per satu Mana yang bisa digunakan sebagai Pakan cemilan rutin harian Atau teman-teman itu pada kondisi khusus Tapi sebelum lanjut ke situ Silahkan teman-teman bantu Pak Guru Untuk subscribe channelnya Pak Guru Agar channelnya lebih berkembang Baiklah teman-teman Akan Pak Guru terangkan satu per satu Biar teman-teman paham Kira-kira bagaimana cara kita Memberikan extra fooding yang tepat ya teman-teman Yang tepat bukan yang hanya sedekat bagus Tapi yang tepat Buat kenari-kenari yang kita melihara Dan ini juga akan menghitung Kos yang bisa kita keluarkan ya Karena kalau orang itu cemilannya juga terlalu banyak Ternyata kos hasil kerjanya gak maksimal Kan sama aja bohongan gitu ya Oke kita lanjut untuk penjelasannya yang pertama kali Oke teman-teman sekalian Yang pertama adalah Kita punya daun gingseng ya teman-teman Ini daun gingseng Ini bukan termasuk extra fooding teman-teman Ya daun gingseng ini bukan extra fooding Sehingga sebaiknya tidak diberikan Untuk harian burung kita Biasanya pada kondisi tertentu ya Walaupun saya juga jarang menggunakan Daun gingseng ini bisa untuk terapi Agar burung mau bunyi lagi Jadi fungsi dari daun gingseng itu Untuk mengacorkan burung lagi Yang macet-macet khususnya teman-teman Ini hanya testimoni dari beberapa Kicau mania yang kadang-kadang punya materi lapangan Dan dia macet ya Ini daun gingseng Yang berikutnya teman-teman Selain daun gingseng Beberapa kicau mania juga menggunakan Daun mengkudu teman-teman Atau daun pace ya Ini daun mengkudu Ya daun mengkudu ini juga bisa Untuk membantu penyembuhan Beberapa penyakit yang ada di burung ya Salah satunya nanti adalah penyakit nafas Sehingga nafasnya lebih long Ini juga bukan istra puding ya teman-teman Bukan istra puding ya Walaupun bentuknya daun Jadi menurut Pak Guru Tidak bagus untuk harian ya Terus yang berikutnya lagi Teman-teman juga bisa cari Daun binahong teman-teman ya Ini daun binahong Nah daun binahong ini Kalau kita gunakan untuk manusia saja Masihnya banyak Karena ini bisa menurunkan asam ura Bisa membantu menurunkan gula darah Dan sebenarnya yang paling bagus itu Binahong itu adalah Membantu dalam penyembuhan luka Jadi kalau teman-teman kena luka sayatan Luka operasi itu Sering-sering diminumin daun binahong itu Cepat sembuh Nah ini digunakan pada burung itu juga membantu Burung-burung yang memiliki penyakit tumor Atau penyakit luka luar Bisa diterapi dengan daun binahong Ini juga bukan istra puding ya teman-teman Jadi teman-teman harus berhati-hati Dalam memberikan istra puding Artinya pakan cemilan yang kita gunakan Untuk harian burung kita Jadi kalau kira-kira dimakan manusia saja Itu rasanya tidak enak Jangan berikan kepada burung tercinta kita Oke Baiklah yang pertama saya akan mulai dengan Kebutuhan untuk istra puding itu Saya bagi menjadi Tiga kategori ya teman-teman ya Tiga kategori Nah yang pertama itu yang mengandung protein Yang kedua mengandung energi Atau karbohidrat Dan yang ketiga itu yang mengandung serat Oke pertama dari yang mengandung protein Ya yang proteinnya terbesar Jadi teman-teman sekalian Yang pertama adalah telur puyuh Telur puyuh ini bisa kita gunakan Untuk istra puding harian ya Baik untuk indukan jantan, betina Maupun untuk anakan ya Karena kandungan telur puyuh itu Kandungan proteinnya tinggi Kolesterolnya juga tinggi Sehingga ini juga mempercepat pertambahan Lemak tubuh, lemaknya disimpan Berarti burungnya jadi sehat Dan ini bisa menjadi masalah Ketika kebanyakan lemak ya Kebanyakan protein Maka burungnya juga akan mengalami masalah ya Apa itu masalahnya? Masalahnya kalau lemaknya terlalu tinggi Teman-teman bisa lihat di burung itu ya Lemak yang sedikit itu hanya ada di perut Jadi kalau di burung itu ada perutnya ada Ada lemaknya masih normal Tetapi ketika lemaknya ada di Apa itu samping Badan itu ya Di atas tulang ikor Itu berlemak itu yang harus Segera dihentikan ya Dihentikan Pak guru bagaimana cara Memasak telur ini ya Kita punya tips teman-teman Jadi teman-teman kalau ingin Ini itu kuningnya kelihatan Kuning gitu telurnya Kemudian disininya tidak Berwarna hitam teman-teman Ya itu ada tips secara Memasak ya Tips secara masak Gimana caranya? Jadi Memasak telur puyuh itu Yang terbaik dari Pengalaman pak guru adalah Cuma 3 menit air mendidih Ya Jadi kalau teman-teman punya telur putih Kuning telur yang mentah ya Mentah Itu teman-teman masukkan di air Dimasak Lihat Pas mendidih Sampai 3 menit yang ke depan Bukan dari awal ya Pas mendidih pertama kali Sampai 3 menit ke depan Matikan Dinginkan Maka teman-teman akan mendapatkan Telur puyuh yang terbaik Nah itu biasanya Sampai putihnya bisa dimakan Karena Apa itu Jadi lunak Tetapi kalau teman-teman Memasaknya Terlalu lama Maka ini kadang-kadang Tidak termakan Kuningnya jangan diambil Dan nanti kalau pering ini Jadinya bening Ya kayak kaca nanti Ya Itu berarti Memasaknya mungkin terlalu Lama ya Kalau teman-teman beli di pasar Atau di bakul Ya kita gak tahu Dia itu memasak Berapa jam Tukang Telurnya Kan gitu ya Tuh Jadi ini Telur dan Extra fooding ini Telur ini Jangan diberikan Ketika Burung teman-teman Mengalami luka Ya Pokoknya ada angkat kaki Ada lukanya Jangan dikasihkan Terus Pas nafas Jangan dikasih telur Ya Terus Apa itu Bas minyak tumor Jangan dikasih telur Jadi Biar protein di dalam tubuhnya Gak meningkat Ya Ini Protein yang ada Di dalam telur Ini extra fooding lokal Yang pertama adalah Telur puyuh Telur lain bisa Pak Guru Bisa ya Telur ayam negeri Atau telur kampung Itu bisa Tapi biasanya Pak Guru Gunakan Untuk mensuplai Indukan yang sedang Melolok Ya Direbus Kalau telur Ayam negeri Atau telur Boiler Gimana masaknya Pak Guru Dari pengalaman Pak Guru Untuk telur ayam negeri Pak Guru masak Sekitar 10 menit Ya Jadi masak Mendidik 10 menit Baru itu diambil Maka Nanti kuning telurnya Sampai di Dalam Itu Matang Sempurna Teman-teman Itu dari Protein Ya Ini protein Extra fooding lokal Yang berikutnya Sebenarnya Teman-teman juga bisa Cari protein Yang sudah jadi Itu Hasil import Itu Ini sementara Yang lagi Saya biasa pakai Ya Produknya adalah Produknya ini Ini CD premium Ada Egg food Ada yang All round Ada yang Tidak all round Kalau tidak all round Itu biasanya gambarnya Hanya untuk kenari Tapi kalau yang All round Ini semua jenis burung Ya Disini Kandungan proteinnya Hampir Maksimal Teman-teman 14% Itu Kandungannya adalah Protein Dari vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin K Vitamin B1 Ini komplit Ya Harganya memang Tidak mahal Teman-teman Ini harganya Sekitar Rp40.000 Teman-teman Nah Isinya seperti ini Ini CD Ya Nah CD yang lokal Yang kemasan Itu yang harganya Rp10.000 Yang tidak keras itu Itu dipakai Tidak apa-apa Tapi kebanyakan Tidak disukai burung Maka Pak guru jarang Menggunakan Yang namanya CD Buatan lokal Oke Ini masalah Protein Teman-teman Sudah Paham Ya Nanti dilihat Di konten Pak guru yang lain Pokoknya Kalau yang Burung lagi sakit Jangan kasih protein dulu Ya Tapi kalau Burungnya cuma Mabung Tidak apa-apa Mabung itu Bukan sakit Ya Mabung itu Hanya ganti Bulu Justru malah Bagus nanti Untuk proteinnya tinggi Tulangnya lebih Tulang bulunya Itu lebih cepat Untuk tumbuh Oke Ini masalah Ini masalah Protein Berikutnya Teman-teman Kita ke bagian Karbohidrat Atau Energi Ya Yang pertama adalah Yang kita gunakan adalah Jago manis Teman-teman Ya Jago manis ini Tidak semua Jago manis Teman-teman Ya Saya biasanya Saya incipin dulu Ya Ini kan ini manis Nah Kalau jago manis Dimakan burung Kadang-kadang Kita beli itu Ada yang tidak manis Teman-teman Tidak semua Jago manis Tapi rasanya tidak manis Kalau ini masih manis Ya Nah Ini kandungan Pohidratnya tinggi Ini membantu Metabolisme tubuh kita Juga Tubuh burung semakin bagus Karena asupan energinya Semakin Tinggi Ya Tetapi segala sesuatu Pasti ada batasnya Ya Maka teman-teman Kalau Untuk burung imporan Sebaiknya Untuk jagung Itu karena Dia buang burung lokal kita Diberikannya bertahap Dan dikit-dikit teman-teman Dan berjenjang Ya Semua extra fooding Yang Pak Guru Berikan pada burung itu Berjenjang Ya Ini Jagung Kandungan Kalbolidratnya tinggi Ya Semakin kita Banyak kalbolidratnya Maka energinya Semakin banyak Maka burung semakin hangat Dan burung semakin Sehat Ya Ini Protein Protein ini Kalbolidrat ini Kalbolidrat ini bisa didepung Dari bijian Dari bijian kering itu Dari nigger seed Dari Kenari seed itu Mengandung kalbolidrat Ya Ini kalbolidrat basah Kan gitu Biasanya kita gunakan Khususnya untuk Melolohan Nakan Biar cepat besar Oke Di samping itu Ini juga bisa Menaikan birahi Jadi kalau teman-teman Gunakan Jagung ya Pada burung-burung yang Mau birahi Bisa Kayak kita berikan jagung Pada ayam itu cepat birahi Tapi nanti kalau sudah Masuk birahi Jangan diberikan Karena justru ini Energinya akan berubah Menjadi Lemak Tubuh Ya Lemak tubuh Oke Sekarang kita Kepada Serat teman-teman Ya Serat itu bisa Didapatkan dari Sayuran Dan dari Buah-buahan Ya Yang pertama Kita bahas dulu Tentang Sayuran Ya Sayuran dulu Jadi Saya disini akan Mengertengahkan Beberapa sayuran Yang ada di sekitar kita Yang familiar Ada di kita Ya Yang pertama Sawi bakso Atau Sawi mie ayam Teman-teman Ya Ini Bisa digunakan Tetapi Menurut saya Dari pengalaman Kalau tidak Kekurang hati-hatian Itu bisa Menyebabkan Burung kita Diari Alias Mencret Teman-teman Ya Untuk Pengalaman saya Untuk sawi seperinjian Beberapa pengalaman Teman-teman Karena teman-teman Kalau sawinya Yang daunnya Lebar-lebar gini Biasanya rasanya Pahit teman-teman Itu ada yang Rasanya pahit Ini bukan Tidak pahit teman-teman Berarti ini Sawinya bagus ini Tapi benar-benar Ada yang pahit Tidak Itu yang pertama Yang kedua Kadang-kadang Sawi-sawi seperti ini Kadang-kadang Ada instektif hidanya Ya Yang itu masih terkandung Di sini Yang menyebabkan Burung itu Bisa menjadi Mentret Alias diari Bisa dipakai Tapi Ini Dalam kategori Yang paling rendah Menurut saya Ya Jadi jarang saya gunakan Oke Yang berikutnya Ini sawi bakso Atau sawi miayam Ya Yang berikutnya Adalah Slobor Atau sawi putih Teman-teman Ya Sawi putih ini Kalau dilihat Dari teksturnya Ini banyak seratnya Tetapi Hijau daunnya Kurang teman-teman Klorofilnya Kurang Padahal Klorofil itu Juga membantu Serat paling banyak Di Tubuh Makhluk hidup Ya Ini biasa Dikasihkan kepada Burung-burung yang Lokal Gacoran Kadang-kadang Teman-teman Kalau tidak ada Ya tetapi Menurut saya Kandungan seratnya Juga enggak Gitu tinggi Dan Kalau ini digunakan Untuk pakan Melonokanakan Dari pengalaman Pak Guru Kurang bagus Sekarang apa Yang bagus Pak Guru Yang bagus adalah Saya menggunakan Sawi sendok Atau pak coy Pak coy Ini saya tendok Teman-teman Sawi sendok ini Biasanya sangat Disukai burung Karena ini Tasternya juga tebal Kandungan Apa itu Kandungan Kandungan Klorofilnya Juga tinggi Dan seratnya Juga tinggi Teman-teman Ini Biasa pak guru Gunakan Untuk Khususnya Indukan-indukan Yang melolong Anakan Jadi teman-teman Kalau ada Punya anakan Menetas Yang perlu Disiapkan Yang pertama Sawi sendok Jagung Dan telur Siapkan yang Lembut-lembut Biar Anakannya bisa Dilolong dengan Baik Ada sedikit Kelemahan dengan Sawi sendok ini Teman-teman Ini biasanya Kalau sawi sendok itu Kadang-kadang Kalau kita Enggak jeli Kelamaan Ini biasanya Terus Menjadi air Alias Cepat busuk Maka kita Simpan Di tempat Yang Apa itu Suhunya rendah Atau di Lemari es Dan Baiknya Belinya Enggak Banyak Jadi gini teman-teman Beberapa Sayuran itu Ketika Dia didiamkan Terlalu lama Maka Enggak bisa Dijaga kehijauan Daunnya Profil itu Justru akan Mengikat CO2 Atau Membuat dia Jadi racun Maka teman-teman Kalau makan sayuran Yang layu Atau sayuran Yang sudah Dimasak Terus Dinget lagi Itu justru menjadi Racun di tubuh kita Jadi enggak bagus Jadi Maka yang paling besar Sayuran Segar Maka di beberapa Junk food Junk food itu Kadang-kadang Sayurannya Memang untuk Lalapan Rasanya Beda teman-teman Dengan yang Sawi Bakso tadi Ya Untuk lalapan Bisa Tapi Dimasak Lebih enak Diuseng-useng Entah apa Ini dari Sayuran-sayuran Yang Pak guru Rekomendasikan Jadi pak guru Rekomendasikan Teman-teman Yang paling bagus Pake ini Alternatif Pake sayur bakso Atau pak slover Juga boleh Yang penting Seperti Al tadi Teman-teman Yang kita makan Enggak enak Jangan berikan Kepada Hewan Peliharaan Kita Oke Lanjut Sekarang Yang ada Sekitar Kita lagi Teman-teman Kita masuk Ke buah-buahan Buah-buahan Yang pertama Kita pake Adalah Gambas 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 Ini Juga Bagus Untuk Kenarik Kita Ini Bisa Menurunkan Lemak Jadi Kalau Teman-teman Ingin Burunya Bagus Serat Juga Bisa Diasulkan Dari Gambas Gambas Dan Mentimun Mentimun Dan Mentimun Itu Cukup Bagus Untuk Menurunkan Burung-burung Yang Mengalami Over Lemak Ya Over Lemak 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 Yang Tinggi Cukup Burung-burung Itu Teman-teman Berikan Ini Ceme Atau Gambas Atau Mentimun Ini Kemudian Dijemur Atau Di Umbar Nanti Lama-lama Akan Melunturkan Lemak Tubuh Yang Ada Di Indukan Kenari Kita Ya Ini Sangat Bagus Berikutnya Teman-teman Sayuran Yang Berikut Buah Yang Berikutnya Teman-teman Selain Gambas Kemudian Mentimun Atau Ceme Tadi Teman-teman Juga Bisa Berikan Ini Teman-teman Apel Tapi Terlalu Mahal Ini Termasuk Mengandung Serat 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 Yang Bagus Untuk Tubuh Tapi Yang Terlalu Mahal Apel Bisa Dengan Apel Atau Bisa Dengan Per Tapi Lihat Dulu Jadi Pemberian Extra Puding Kita Sesuaikan Dengan Peliharan Kita Kalau Teman-teman Peliharan Cuma Lokal A.F Ya Tidak Usah Di Setiap Barian Seperti Ini Karena Kalau Kita Ke Warung Beli Satu Buter Terus Paru Buter Kan Gak Boleh Ada Yang Boleh Juga Tapi Ketemunya Kalau Kita Membengkak Teman-teman Mau Nggak Mau Setengah Kilo Atau Berapa Atau Tiga Masa Di Rumah Anak Nggak Dibelikan Ya Apel Ini Itu Baiknya Diberikan Pada Burung-burung Yang Memang Serinya Besar Kayak R3 M4 Atau Yoxer Atau Rasmi Yang Seri-seri Mahal Masih Sebanding Dengan Cost Yang Atau Income Yang Kita Dapatkan Teman-teman Ini Untuk Extra Fooding Goli Aplau Teman-teman Oke Semua Tentang Serat Sudah Ada Serat Dari Buah Maupun Serat Dari Sayuran Selanjutnya Teman-teman Sebenarnya Bisa Meng-mix Dari Serat Yang Lain Seperti Kalau Teman-teman Punya Kenari Warna Teman-teman Bisa Dimix Dengan Yang Berwarna Seperti Wortel Kemudian Untuk Naikkan Birahi Juga Bisa Dimix Dicampur Dimix Diblender Dengan Kecambah Dari Beji Toge Teman-teman Yang Paling Bukus Adalah Toge Dari Kacang Kedele Kecang Tanah Dimix Diblender Orang-orang Eropa Dimix Bagi Bagi Yang Agak Kasar Nanti Berikan Kasihkan Burung Burung Itu Tapi Kalau Kita Orang Indonesia Biasanya Instant Sama Cela Kayak Lalapan Cantol Cantol Selesai Dan Yang Paling Terakhir Teman-teman Jangan Bisa Mencari Serat Buah Dan Sayur Itu Lewat Ini CD Ini 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 Mertinya Ini Teman-teman Ya Ini Jalengkap Buah-buahnya Dan Salurannya Cuma Ini Kalau Teman-teman Belikan Ini Sekitar Rp50.000 Kalau Hanya Untuk Pelihara Lokal Atau AF Tidak Cucuk Teman-teman Tidak Tidak Masuk Ini Biasanya Buat Burung Burung Imporan Jadi Sekarang Pertanyaannya Adalah Guru Kira-kira Bagaimana Pemberian Hariannya Pemberian Harian Itu Kalau Saya Selang Seling Kalau Hari ini Saya Kasih Sayur Saya Kasih Jagung Kasih Telur Selang Seling Jadi Tidak Setiap hari Rutin Kecuali Pada Kondisi Tentu Burung Anggak Sakit Itu Istara Budenya Apa Yang Dia Suka Dulu Saya Kasihkan Nanti Yang Tidak Suka Suka Jadi Ada Beberapa Kenari Yang Tidak Suka Kita Ada 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 Yang Suka Telur Ada Yang Suka Daging Ayam Ada Yang Suka Daging Sapi Ada Yang Saking Daging Kambing Ada Yang Suka Sahur Bayang Sukanya Daur Singkong Jadi Rolade Dan Sebagainya Itu Karakter Burung Yang Kita Pelajari Pak Guru Tadi Hanya Memberikan Gambaran Umum Buat Teman Istra Budenya Yang Bagus Untuk Apa Yang Jelas Kalau Yang Perjantan Juga Gitu Kadang Saya Kasih Gambas Imbangannya Dengan Protein Terkasih Telur Kadang Terkasih Sawi Sendok Imbangannya Saya Kasih Sidi Dan Kita Mix Nanti Kalau Variatif Biasanya Burunya Lebih Sehat Karena Kecukupan Protein Kecukupan Serat Kecukupan Apa Itu Menjadi Seimbang Tadi Teman Teman Cara Kita Pak Guru Memberikan Beberapa Extra Fooding Makanan Camilan Buat Kenari Kita Oke Teman Teman Tadi Penjelasan Pak Guru Tentang Extra Fooding Kok Keliatannya Ribet Sekali Tadi Banyak Pilihan Silahkan Teman Bermain Dimana Extra Fooding Yang Jelas Tergantung Kualitas Pelihara Apa Maka Extra Fooding Berkualitas Walaupun Teman 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 Tempat Teman Teman Tidak Tidak Berhasil Itu Menggol Kulian Masing Yang Jelas Saya Menyampaikan Sesuatu Yang Paling Tidak Mendekati Profesional Mendekati Teman Yang Kita Pelihara Itu Memberikan Manfaat Untuk Kita Memberikan Finansial Untuk Kita Maka Sejogjanya Teman Teman Pelihara Dengan Maksimal Juga Anggap Itu Seperti Anak Kita Sendiri Yang Kita Rawat Dengan Sepenuh Hati Kita Berikan Sesuatu Yang Terbaik Jadi Kalau Burung-burung Yang Kita Pelihara Dengan Maksimal Optimal Pekan-pekan Terbaik Maka Dengan Sendirinya Mereka Berterima kasih Dengan Cara Memperbanyak Produksi Anaan Dan Burung-burung Yang Kita Pelihara Itu Akan Memiliki Pelangsuhan Hidup Yang Lebih Lama Intinya Disitu Teman-teman Dan Setiap Bader Setiap Petenak Pasti Punya Pengalaman Masing-masing Dalam hal Pemberian Extra Puding Tadi Dari Pak Guru Cara Kita Memberikan Extra Puding Terbaik Untuk Kenari-kenari Yang Kita Puding Sekali Lagi Mengingatkan Ke Teman-teman Yang Belum Subscribe Bantu Subscribe Tenang Pak Guru Infatkan Subscribe Teman-teman Kalau Nyalanya Pak Guru Agar Berkembang Agar Lebih Sempat Untuk Memberikan Kesan Keiluman Kepada Para Kenari Man Pada Breder Kenari Yang Ada Seluruh Tanah Air Pak Guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Teman-teman Sukses Selalu I